Halo, welcome back with me, and gue gak tau mau bahas apa, and we are dead Oke guys, jadi gue tadi bilang ke Kak Gita, Kak, kita bikin live Shoot aja lah, jadi pokoknya gue gak tau mau bahas apa, intinya nih gue sekarang sih lagi ngerjain motor gue berhubung, puji Tuhan nih, bengkel lagi penuh banget, jadi gak kepegang sama sekali ini motor gue, jadi gue lagi preparation buat dicet, nanti sih mesin mau gue lepas sih, temen yang bisa gue kerjain, gue akan kerjain dulu nih, kayak misalnya amplas-amplas yang gini nih, ini kan karat nih, jadi gue amplas-amplasin dulu, terus yang kayak gini nih, ini karat, gue amplasin lagi, ya kayak kemarin lah, yang kebahasan kemarin, Jadi ini lagi gue pengen bersih-bersihin dulu, nanti gue cek silver lagi kayak aslinya, dan ya begitu deh pokoknya, ini yang karat-karat gini, kita kerok abis pokoknya, ini kena lepot juga gue lagi nunggu, jadi sebenernya gak ada yang bisa dipasang dulu sih, balik lagi mentok di dana ya kalau gue ya, Gosok abis, gosok abis nih, nah rata kan, rata lagi sini, ini juga gue harus lepas lagi nih tabungnya, biar bisa digosok gimana ya, ya nanti deh, ah gue lagi males, ntar mau capek, oke itu udah kebahas, terus ntar lagi kita mau bahas, Si Satria nih, udah kelamaan mati, ini ada Satria Hiu, buat kalian yang lupa nih, yang mau di review ulang, kabarin aja nih ada Satria Hiu, ada Serpiko, terus Ninja Putih udah beres, GP Style, Yang mau dibahas, kabarin aja, terus ini Corolla, kaca udah dateng, kaca baru, list kaca baru udah dateng semua, yang mau dibahas, kabarin aja, oke dan jangan lupa, untuk protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, oke, mantap, sip, terus, oh iya, ini kayaknya kita belum pernah bahas ya, What, udah lama banget, oke, jadi banyak yang nanya juga ya ini ya, ini Chevrolet Louvre, yang kemarin banyak nanya, yang hijau, yang hijau apaan bang, nah ini dia, mobilnya, ini Chevrolet Louvre, pickup, tadinya mobil offroad, dibikin gaya dub style gitu, ini Airsos guys, by the way, ini Airsos, ini bisa liat kesini, Itu balonnya tuh, eh lagi dipasang nggak sebelumnya, ah ini balonnya, sorry, balonnya, itu Airsos, terus, yang paling gokil ini nih, nozzle ya, air intake, pokoknya air intake nih, ini gila, kalian lihat nih, udah macam-macam mobil dome, Dan, udah nggak kena kap mesin nih, itu udah potong-potong, nah jadi kalau buka kap mesin, begini, ini dia masuk ke, karburator, jadi ini sebenernya intake ya, jadi nanti, nyambung ke gas, nanti dia kalau ngebuka, Bar, wah Bar, bar Gitu, diaümü udah mau habis, aduh capek Gitu, eh, Nigo, nih udah gajelan lagi, ini udah, lalu, Breathin nanti pindah belakang, kalau mesin, ini Isuzu ya, ini salah satu kerjasama Isuzu sama Chevrolet dan ini Bensin Estse suiszu bensin jadi lucu sih, gitu gitu ini pokoknya beli langsung straight from the US ini kenapa lama baru dateng ya karena langsung dari US nih jadi ini potongannya yang harus dikorbankan tadinya sih gue pengen bikin diatasnya lagi gitu kok jadi jelek banget ya enggak lah jadi kayak gitu aja cuman paling nanti kita harapin ini salah-salahnya ini kita bikin kita karetin biar enggak karatan juga terus di bagian sini harus ditutup gitu jadi nih style udah US banget ya kalau ini nanti pakai ring 26 mungkin bisa dibilang dong dong banget nih nih pakai ini terus ini nama di us-nya dong setahu gue jadi pelak-pelak gede gitu ya dong 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 gitu unikan lagi bikin juga gitu terus belakang ini udah ersatz pasang interior udah full baru pintu suicide kok suicide sih pintunya pintu gunting scissor door terus ini ersatz pake airgen airgen ini dua titik karpet baru plafon ini udah dibikin diamond cut plafon diamond cut terus dashboard semua udah dikulitin setir nanti pakai nardi yang good terus ini all wheel drive by the way itu apa suara apa sah terus karpet dasar baru udah semua pintu scissor aduh samping kiri kanan lintu scissor terus sunroof pakai webasto rb1 ini kayu asli ini kayu asli bukan kayu asli kayu jati jadi emang bos kayu yang punya nengah sih bercanda tapi emang pencipta kayu juga dan dia bilang nggak boleh kayu imitasi nggak boleh pakai parket-parket jadi ini kayu asli dan lumayan cukup berat ini gua angkat ya harus dua an guys jadi ini berat banget makanya nanti kita bikin sistem pegas dan pakai elektrik gitu untuk lampu belakang kita lagi kirim ke bos bos lampu lah Surabaya ya pasti kalian tahu ini bikin LED nanti lampunya dibikin futuristic terus ini bumper semua besi ini besi semua ini RSR yang belakang belum turun banget ini over fender juga custom gitu terus shocknya juga udah diganti nih kalian bisa lihat pakai provender gitu jadi ini si pair daunnya ini udah nggak dipakai gitu nama kenal pot nanti nanti kita ganti ya belum bukan pakai yang ini Oke untuk dari depan sorry gua udah ngacak ya sebenernya ini kan emang apa ya on roll aja gitu grill ini udah full custom ini grillnya udah full custom mungkin nanti kita chrome kalau nggak kita hitam kalian komen di bawah bagusnya gimana ini udah full custom lampunya yang di dalam gitu jadi kayak muka depannya itu grill doang lampunya foglame doang nih gitu mungkin nanti foglame gue pengennya gue lepas aja kali ya gue bikin grill lagi bawah ya pokoknya di dalam grill gimana menurut kalian asik gitu terus kalau desain mempernya sendiri sih dibikin boxy ya tetep ya jadi semua boxy 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 kotak-kotak semua gitu supaya ya nggak aneh ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang bulet gitu kayaknya sih lucu ya tapi tetep gue masih mau mainan ini nah gitu gue seneng banget semua nih bom 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 nah kalau kalian dilihat di fast freeze tuh ini tulisannya DBS gokil kalau ini gue lupa marknya apa tapi US juga dan ini bilet semua nggak ada sambungan udah seamless jadi pokoknya ini gue ngerti bikinnya gimana keren banget rapi banget dan gue sih pengen cobain karu nggak ketenaga nih cuman setau gue soalnya ini bisa juga dikonek ke super charge kalau di mobil carburator yang gue pernah lihat ya gue nggak ngerti pokoknya tolong bantu kasih ilham ke gue ini udah bener belum gue pasang ke intake gitu oke terus untuk pelek nih masih pakai ring dua-dua bahannya pakai Achilles Desert Hog kemungkinan nanti mau naik ke 24 atau diturunkan ke 20 tapi lebih lebar nah gitu kalian komen juga di bawah menurut kalian lebih ke 20 atau ke 22 gitu karena ini di 22 ini ke tanahnya masih lumayan jauh ya gitu loh padahal udah air sas apa kita harus potong dek potong sasis potong segala macem nih turunin bodinya kita coba nanti tapi kalo gue sih saranin ke 20 cuman orangnya malah mintanya 24 jadi komennya di bawah apa sekalian kita bikin 26 kita bikin dong di mobil gitu oke jadi mungkin ya intinya mobilnya begini ya tadi udah muter-muter dikit lah ya yang mau dibahas kabarin aja terus jangan lupa kita punya 7 instagram linknya ada disini jangan juga lupa subscribe biar kita lebih semangat dan ada giveaway guys cek aja di industry cuman 5 hari sampai tanggal 30 Mei doang gitu dan artisan 7 juga masih banyak ini dia gitu terus gue tanya nih Chevrolet tahun berapa bang? gue juga lo gak tau jadi jangan ditanya karena aduh gila dia pokoknya ini perjuangan banget udah beberapa tahun mobil disini ini buat sunroof aja karena si motor sunroofnya ini relnya panjang ini nih bukan kita sengaja bikin guys gitu loh bukan kita kayak ah ini jelek lurus doang kita bikin gini deh enggak karena ini buat ruang si rel sunroofnya gitu jadi ini ada ini nih ada spoiler tapi malah jadi bagus gitu untungnya yang begitu gitu deh jadi banyak trial and error kayak ini kita juga bukan sengaja bukan kita sengaja bikin ada model gitu tapi untuk si pintu kalau enggak nabrak terus karena simpit ruangnya gitu jadi si daleman pintu itu nempel kesini sebelumnya jadi kita bikin ruang ini dan kalau itu udah gak kena dan ini jadi kayak gitu tadinya sih udah mau nyerah kita bikin suicide aja gitu cuman orangnya bersih keras pengen pintunya keatas gitu karena dia lebih pecinta lambodor jadi intinya kalau yang ini harus sabar banget dan banyak part yang belum dateng juga dan salah satu first try kita banyaknya di mobil ini juga gitu dan ini sasis by the way body udah diangkat sasis udah dicet warna hitam mengkilat semua jadi ini body udah sempet diangkat nanti waduh foto juga udah lama banget kayaknya belum cuman instagram malah oke jadi mungkin today topic begini dulu sorry rada ngacau nih thank you for watching and be the best on earth see you guys bye